Zodiac apa yang paling nafsu-an? Nah ini nih, demen kan lo, paling nafsu-nafsu gitu kan? Kalau lo punya pasangan itu seumur hidup, lo akan selamanya sama dia gitu loh. Kalau orang dari awal sudah tidak menghargai lo sebagai pasangan, apalagi yang habis-habisnya laki-laki, ini pesan buat para-para perempuan. Halo semuanya, anjah. Baik lagi bersama gue, Halo Habesti, semuanya di gue di... Tanya, udah tanya belum apa? Tanya Haloha. Tanya Haloha, guys. Baik lagi bersama gue di Tanya Haloha. Sekarang gue mau melanjutkan pertanyaan, karena gue sih paling ngerti Zodiac, kita mau bahas Zodiac lagi. Hari ini kita mau bahas Zodiac paling bucin. Zodiac paling bucin itu... Taurus sama Cancer. Ada dua tuh. Taurus tuh bucinnya, malah kadang ya Taurus itu bisa mengorbankan keluarga untuk kepentingan pasangan. Bener nggak? Bener nggak? Ngaku aja, nggak usah pura-pura sayang ibu deh lo. Kalau cowok lo ngajak makan soto juga, ibu lo ngajak di rumah nemenin nontonin dia juga lo milih makan soto sama laki. Lo ngaku aja kan? Iya, makanya nggak boleh begitu. Cancer, Cancer juga sangat amat bucin. Zodiac Cancer tuh. Tapi kalau Cancer tuh kayak, gue pernah bilang nih, Cancer ini bucinnya tuh merasa paling memiliki, melebihi orang tuanya. Jadi Cancer itu saking bucinnya itu bisa cemburu kalau pasangannya tiba-tiba, aku nggak bisa pergi nih hari ini kita cancel dulu soalnya mama atau papa aku atau keluarga aku ngajak sini. Dia nggak terima. Karena dia ngerasa ini orang nih punya gue. Ngelahirin nggak, ngasih makan nggak, tiba-tiba ngerasa paling punya gitu loh. Nggak boleh. Itu tuh Cancer tuh kayak gitu. Cancer itu merasa sudah paling memiliki. Jadi kayak pasangannya itu tuh bukan lagi milik Tuhan, bukan lagi milik orang Tuhannya, tapi milik dia. Itu hati-hati kalau nggak dijaga baik-baik itu bisa mengarah ke red flag. Lanjut. Zodiac apa yang paling nafsuan? Nah ini nih, demen kan lo paling nafsu-nafsu gitu kan. Kalau dulu ya, dulu kan mitosnya itu kalau nafsuan itu kan yang banyak bulunya. Ya kan? Berarti orang Arab nafsuan dong kan nggak begitu dong. Ya kan? Berarti orang Turki nafsuan dong kan nggak gitu kan. Nah, kita pilih tergantung Zodiac. Menurut gue Zodiac paling nafsuan itu ada dua. Ada Gemini, Sama Scorpio. Ngaku lo, ngaku lo. Sekarang lagi ngapain lo di rumah kan? Ya kan? Scorpio tuh nafsuannya parah banget bangun tidur ke senggol dikit aja nggak bisa. Harus beres dulu baru berangkat. Ya kan? Scorpio tuh kalau udah, udah. Ini gitu tuh Scorpio tuh. Perkara cuman, pasangan cuman nyolek. Eh kamu mau basuh nggak? Sayang satu ronde kali, satu ronde. Udah Scorpio tuh, ngaco tuh. Ngaco tuh Scorpio tuh. Terus Gemini. Gemini itu kenapa nafsuan? Karena Gemini tuh suka berandai-andai gitu. Kayak Fifty Shades of Grey Gemini tuh. Tau nggak lo? Suka mencoba hal-hal baru tapi yang baru seksual. Jadi kalau Taurus tuh, ya penting gue pasang gue pam-pam aja deh terus deh gitu. Nah kalau Gemini tuh dia nafsuan cuman dia suka, wah gimana ya kalau rasanya gue diikat ya? Gimana rasanya di hutan ya? Gimana rasanya di bathtub ya? Gitu loh. Cuman dari pikiran-pikiran dia yang liar itu, dia mencoba untuk merealisasikannya. Gitu loh. Jadi, eh kok Gemini sih? Bukan Gemini tadi. Paling nafsuan. Scorpio. Yang tadi gue jelasin tuh buat Scorpio. Ya. Jadi paling nafsuan itu Taurus sama Scorpio. Nggak apa-apa nafsuan itu manusiawi, tapi tahu tempat untuk menyalurkan dengan baik dan play safe. Nice. Iklan ini sponsori oleh Durex. Nggak, canda gue. Durex belum masuk. Tapi kalau mau kita bahas tentang nafsuan, Durex mau masuk boleh. Oke, aman? Ada lagi? Statement kalau itu ngarang. Emang gue ngarang? Iya kan? Bener nggak? Kan gue udah bilang di Bernadia. Gue nggak percaya Zodiac, gue ngerti Zodiac. Apalagi lo nanya Zodiac paling nafsuan. Napsuan, nafsuan aja gitu loh. Mau Zodiac lo apa, mau apa. Yaudah lo kalau namanya bangun tidur ya. Mas Awil juga. Iya kan Mas Awil ya? Udah, nafsuan-nafsuan aja. Nggak usah Zodiac-Zodiacan gitu loh. Eh, tapi ada yang pernah bilang nafsuan itu keturunan loh. Percaya nggak kalian? Ada yang temen gue karena dia nafsuan, gue bilang, lu nafsuan mulu. Ya gimana cemput turunan? Eh, leluhurnya disalahin anjing. Gitu sih. Ini lanjut nih. Minta pencerahan kalau punya pasangan toksik dan abusif yang aku punya penyakit mental harus gimana? Oh iya baru nih. Norak nih, begini nih. Lu udah penyakit mental, abusif, toksik, tapi maunya dikasihkanin. Nggak bisa. Menurut gue kalau lu, pasangan itu pas seumur hidup ya, bela ya. Kalau lu punya pasangan itu seumur hidup, lu akan selamanya sama dia gitu loh. Kalau orang dari awal sudah tidak menghargai lu sebagai pasangan, apalagi yang abis itu laki-laki ini pesan buat para perempuan ya. Buat para perempuan kalau memilih pasangan itu yang benar, yang baik. Jadi pasangan kan seumur hidup nih. Ya kan? Nah, perempuan itu cuma bisa dikasih waktu memilih itu sebelum dia, iya gue mau nikah sama dia. Jadi manfaatkan waktu memilih untuk iya atau enggak menerima lamaran dia itu sebaik-baik mungkin. Karena lu akan selamanya sama dia, dia akan menjadi imam lu, dia akan menjadi pemimpin lu, baik buruknya dia akan lu terima. Jadi, kalau udah kelihatan abusif, udah kelihatan suka toxic, main tangan, ngata-ngatain lu, ngomong kasar, mendingan cut. Tapi, yang sudah terlanjur kecemplung gitu, nggak ada kata terlambat. Karena seumur hidup itu adalah waktu yang lama untuk bersama para-para binatang kayak gitu. Jangan, jangan. Nggak ada. Gue nggak terima alasan dengan penyakit mental lu abusif ke pasangan, lu nggak terima gue. Karena menurut gue semua manusia punya hati. Emang orang sakit mental nggak punya hati? Kan mereka juga punya hati. Mereka juga punya pikiran gitu kan. Gue menghargai semoga cepat sembuh sakitnya. Cuman, itu tidak bisa dibenarkan. Itu memang dari orangnya. Tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa menghargai pasangannya. Kalau dia abusif ke malu sekarang, bukan tidak mungkin dia akan abusif ke anak lo. Bukan berarti anak-anak lo nanti bisa abusif ke lo juga, ke pasangannya. Jadi rantai itu nggak akan pernah putus. Jadi mendingan kalau ada kesempatan, putus dari sekarang. Terima kasih buat Tanya Haloha hari ini. Sampai bertemu di Tanya Haloha selanjutnya bersama gue, kadang-kadang bersama Ibu Firda Indira. Dadah semuanya.